Jadi 28 komunitas kita buat dihidratisasi. Nah itu total investasinya sekitar 618 miliar USD. Inilah yang menjadi pikiran Bapak Prabowo. Inilah yang menjadi perintah Bapak Prabowo kepada kami agar ini bisa dieksekusi sebagai mesin pertumbuhan. Karena tidak akan mungkin, teman-teman, pendapatan per kapita kita sekarang 5.300. Kita targetkan 2029 dengan pendapatan per kapita di atas 10.000 USD. Kalau masih mengandalkan dengan pola UMR. UMR itu lebih identik pada karya. Kita sudah harus shifting. Kalau ini mampu kita eksekusi, minimal pertumbuhan ekonomi kita tambah 2%. Strateginya pun kita sudah buat.